Objek bitmap juga bisa diberi property physics. Berikut adalah contoh demonstrasi objek bitmap yang diberi aktivitas atau aplikasi physics, property physics. Di sini nanti kita akan membuat dua buah teks yang akan berterbangan. Apabila mereka menabrak satu sama lain, teks itu akan berubah menjadi secara acak menjadi kata-kata ini. Ada satu yang perlu diberikan ya teman-teman, tanda seru ini tadi saya lupa menambahkan di glipsnya Harry Potter saya. Jadi hati-hati kalau Anda lupa menambahkan karakter di dalam bitmap form Anda dan karakter itu dipakai, maka akan terjadi error. Aplikasinya nyantol. Di sini saya akan menghapus tanda seru ya karena font saya tidak punya tanda seru. Oke, langsung aja teman-teman kita akan copy bagian ini, dua objek itu, lalu balik ke sini. Oke, kita masukkan di global variable, vartex 1, vartex 2. Jadi dengan tanda seru saya tidak punya, saya hapus ya. Tanda serunya ada tiga tanda seru di sini. Oke, kemudian kita akan menciptakan dua buah teks tersebut. Ya, saya akan meng-comment dulu yang buat begini ini, saya komen. Oke. Teks 1 sama dengan game.at.bitmap text. Posisinya 200-100. Kemudian menggunakan font yang sama. Teksnya adalah Harry Potter. Teks defaultnya ini ya. Kemudian fontnya adalah 64. Saya akan copy paste untuk teks 2 dengan posisi agak di tengah ya. 400. Ya, 400. Harry Potter lawannya adalah Draco Navoi. Oke. Nah, kita akan memberikan properti physics game.physics.arcade.enable. Nah, di sini Anda tuliskan teks 1 dan teks 2. Anda bisa pakai array menggunakan kursiku ini. Ini array kalau di javascript. Sama seperti yang di atas ini. Ini adalah array. Array of string. Di sini adalah array of objek. Teks 1 dan teks 2. Oke. Dan array of objek ini berisi 2 teks 1 dan teks 2. Dua-duanya akan memiliki properti physics. Oke. Lanjut, kita akan memberikan velocity. Saya ingin jalannya serong. Serong ke kanan bawah. Ya, berarti positif-positif nilainya. Misalkan kecepatannya 200-200. Kemudian kita kasih bounce. Kalau dia membentur ya. Membentur dengan objek body yang lain. Bounce set to 1. Kemudian kita kepingin agar teks ini tidak keluar arena. Kita bisa menambahkan teks 1. Body.colide.bounce. Lakukan hal yang sama ya. Untuk teks 2. Jadi saya copy paste. Teks 2, teks 2, teks 2. Bedanya yang teks 2. Saya ingin dia terbangnya ke ujung kiri atas. Harus negatif seperti ini. X-Y-nya negatif. Oke. Teks 2 kalau bukan. Oke. Nah, sekarang apabila dia bertabrakan. Saya testing langsung saja. Apabila dua teks ini saling berbenturan. Maka isi teksnya diubah secara acak. Dengan merandom salah satu kata-kata yang ada di dalam array ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama, kita buat mereka saling collide. Mendeteksi apabila terjadi collide. Antara teks 1 dengan teks 2. Oke. Sedangkan kita panggil fungsi collide. Teks 1, teks 2. Jika terjadi colliding-nya, kita panggil sebuah fungsi namanya onCollide. Saya sudah siapkan fungsinya di sini. Function onCollide. Oke. Ada teks 1, teks 2. Lalu saya akan merandom. Teks 1 dan teks 2an. Oke. Ini adalah salah satu fungsi yang cukup berguna ya untuk memilih item acak dari array words di sini. Oke. Jadi saya lakukan itu untuk teks 2. Juga game.rnd.pick words. Oke. Simpan. Kita akan lihat hasilnya. Ya. Teksnya berubah ketika dia... Kedua teks ini bertabrakan. Selanjutnya, kita akan menggunakan text object. Text object ini berbeda dengan bitmap font. Bitmap font menggunakan gambar dan XML untuk menampilkan, merender teks ke layar. Sedangkan text object mengandalkan file font-nya secara langsung. Cara kerjanya adalah pertama-tama Anda harus nge-load dulu file font yang akan dipakai. Caranya mirip seperti Anda waktu belajar web design, ya. Dengan menggunakan CSS. Oke. Di sisi Vesor ada sebuah kelas yang namanya text. Di sini nanti ada konstruktornya, ada objek game engine-nya, posisi X dan Y-nya, text apa yang mau ditampilkan, serta style. Style ini agak mirip seperti CSS. Kita bisa ganti warna, ukuran text-nya, ya. Serta atribut yang lain. Oke. Nah. Mari kita ada contohnya. Di sini Anda lihat, di function create, saya punya sebuah objek style. Di dalamnya ada properti-properti yang mirip seperti CSS. Di sini saya nge-load font, arial, 65 pixel, fill-nya ini, warna font-nya maksudnya, ya. Kemudian rata tengah. Kemudian di dalam, selanjutnya adalah ada objek text-nya, menggunakan game.add text, X, Y-nya, kemudian text apa yang mau ditampilkan, serta style-nya apa. Style-nya menggunakan yang ini. Dan ditampilkan ke layar. Nah, kemudian Anda bisa ngatur wordweb juga menggunakan properti wordweb true dan mau selebar apa wordweb-nya. Oke. Kemudian, untuk contoh selanjutnya, ya. Contoh yang akan saya demo-kan, saya akan menggunakan custom font kita sendiri. Oke. Custom font kita sendiri. Karena kalau contoh sebelumnya menggunakan arial, ya. Arial tentu saja sudah ada, semua PC ada, semua gitu, ya. Di sini saya mau menggunakan custom font kita sendiri. Nah, untuk memudahkan kita menggunakan custom font, file .ttf atau .otf harus di-convert menjadi file .woff, ya. Web Open Font, ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya ini. Nah, sekarang kita akan coba cari font-nya dan download font-nya dari website yang tadi saya sudah berikan, ya. Nah, di sini saya mendownload dari bifons.com. Nah, di sini ada Lemon Milk Font Family. Saya akan download, teman-teman. Yap. Oke. Oke, saya simpannya di sini. Kemudian, kalau Anda ekstrak, Lemon Milk-nya ini. Anda ekstrak. Oke, nah, ada macam-macam. Oh, otf, ya, ini, ya, si file-nya. Nah, file ini harus kita ubah menjadi wbof. Caranya adalah Anda buka website conversio.co.id. Di sini, ya, di sini kita pilih filenya. Kemudian saya pilih yang regular, Lemon Milk Regular OTF. Lalu kita konversi menjadi wbof. Seperti ini, wbof. Oke. Pencet tombol konversi. Oke. Tunggu sebentar. Oke, konversi selesai. Ini, ya, Anda tinggal download. Oke. Nah, saya langsung simpan aja. Saya kasih nama Lemon Milk. Wbof file. Saya simpan di C, Sampi P, HD Docs, Mob GD, Fonts. Oke, saya cemplung di sini, ya. Save. Nah, lanjutnya, bagaimana cara kita menggunakan font custom ini? Oke. Untuk font custom, cara pake ini adalah pertama-tama Anda harus nge-load dulu, ya. Nge-load dulu di bagian HTML part Anda. Ya, di bagian atas Anda menggunakan link rel preload. Ya. As font. Kemudian ini adalah URL font W-O-F-F saya. Kemudian cross origin anonymous ini penting supaya tidak di-ignore oleh browser. Oke. By the way, W-O-F-F ini adalah web open font format. Ini adalah format yang umum dipakai di website, untuk font website, ya. Bisa meng-handle OTF atau TTF font, ya. Dan biasanya ini model format yang ringan, ya. Sehingga enteng di-load di website. Oke. Sebenarnya ada banyak ini, ya, ada banyak, apa namanya, property line. Misalkan kita hanya nge-load clip tertentu saja, Anda bisa lakukan itu untuk membuat font yang di-load semakin enteng. Oke. Kemudian selanjutnya Anda harus membuat CSS, font face, seperti biasa, untuk meng-load font family lemon milk di sini. Namanya bebas ini, ya. Kemudian source-nya diarahkan ke lokasi yang sama. Oke. Kita akan coba ini langsung di program kita. Di bagian atas, oke, di sini. Selama-selama, Anda akan membuat link. Seperti ini. Rel-nya preload. Oke. Oke. Kemudian, S-nya adalah font. Diteru sebagai font. Href-nya adalah lokal, ya. Lokal berarti font lemonmilk.woff. Oke. Sebenarnya ada versi woff-nya yang baru, yakni woff2. Ya, tetapi Anda juga bisa menggunakan yang lama. Oke. Font slash uoff2, seperti ini. Cross origin, anonymous, anonymous, anonymous. Oke. Ya, kemudian di bagian CSS-nya, kita mau upload. Font face, font family-nya, lemon milk. Ini bebas bernama-nya, ya. Nanti kita akan pakai ini entah lewat CSS atau di dalam visor-nya langsung. Sourcenya adalah url. Fonts. Lemon.milk.woff. Oke. Formatnya adalah uff. Oke. Seperti ini. Nah, untuk menggunakan font ini, Anda bisa langsung directly use dengan, misalkan kalau Anda punya H1, begini ya. H1, kemudian Anda bisa langsung pakai style, font family, langsung dipakai lemon milk. Ya, kita coba saja. Sekarang, teman-teman. Ini ya. Ini menggunakan font lemon milk. Oke. Tapi di contoh kasus kita ini, saya tidak menggunakan ini, ya. Artinya saya mau menampilkan teksnya melalui Vesor. Oke. Bagaimana caranya? Pertama-tama Anda harus membuat objek teksnya dulu, ya. Di bagian bawah. Oke. Saya scroll, scroll, scroll state. Di sini. Oke. Kita akan membuat objek Vesor-nya. Pertama-tama adalah style-nya dulu Anda buat font 65 pixel lemon milk. Fill-nya. Saya gunakan warna putih, 2G, 4G, 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 5G, 5G. Line center. Oke. Seperti ini. Kemudian style-nya, objek style-nya sudah siap. Sekarang kita ciptakan objek teksnya. Oke. Saya akan bikin variable global saja. Di sini, var text score. Komal. Kalian saja, score sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, di sini. Dxt score. Sama dengan game.add. Dot text. Game. Mau rata tengah ya ini ya. Center. X. Game.word. Dot center. Y. Koma. Tekstnya apa yang mau tampilkan? Misalkan score. 0, ya. Kemudian style yang dipakai adalah style. Jangan lupa kita set anchor-nya. 0,5, 0,5. Anda bisa pakai setor atau set biasa. Oke. Nah. Kemudian simpan. Reload. Anda akan lihat ada score besar tengah. Setiap kali nabrak, maka skornya nambah 1. Kita lakukan di sini. Score. Bersama dengan 1. Txt score. Dot text. Sama dengan. Score. Plus score. Seperti ini ya. Langsung trial saja. Ya. Setiap kali dia nabrak. Ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih.